Oke mungkin diantara saudara-saudara masih banyak yang membuat daftar isi untuk sebuah dokumen proposal, laporan atau apapun itu Menggunakan cara manual dengan mengetik satu persatu Seperti ini Kemudian diberi nomor halaman dan seterusnya Baiklah pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara mudah membuat daftar isi secara otomatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saudara-saudaraku jumpa lagi bersama saya disini Rudianto tetap di channel CK Ihtiar Sedikit ilmu berjuta manfaatnya Baik dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita dapat membuat daftar isi secara otomatis Oke langsung saja saksikan videonya berikut ini Baiklah saudara-saudaraku Sebelum kita membuat daftar isi secara otomatis Yang pertama Kita siapkan terlebih dahulu Laporan saudara-saudara Atau apapun itu Ini saya akan memulainya dari kata pengantar Sebelum kita membuat daftar isi secara otomatis ini Saudara-saudara harus mengerti terlebih dahulu apa itu bab atau subbab Ini saya kategorikan Kata pengantar ini adalah bab Seperti bab 1, bab 2 dan berikut dan seterusnya Kemudian yang ini adalah subbab Kemudian saudara-saudara harus menyiapkan space kosong Gunanya untuk membuat daftar isinya nanti Space kosong ini ada di bawah kata pengantar ya Saudara-saudaraku Oke langsung saja Sama-sama tekan CTRLF pada keyboard Untuk memunculkan navigation Kemudian kita mulai dari kata pengantar Kita ubah menjadi heading 1 Caranya kita blok terlebih dahulu Kata pengantarnya Lalu klik kanan pada heading 1 Lalu pilih update heading 1 To match selection Mengapa harus klik kanan Pilih update heading 1 To match selection Karena jika kita langsung pilih heading 1 Maka hasilnya akan seperti ini Fontnya berubah Jadi saudara-saudara harus berubahnya lagi secara manual Jadi caranya seperti ini Klik kanan pada heading 1 Lalu pilih update heading 1 To match selection Lalu pilih update heading 1 Kemudian kita lanjut Ke berikutnya Langsung saja Bab 1 Lakukan dengan cara yang sama Kita blok terlebih dahulu Untuk selanjutnya Tidak perlu lagi kita klik kanan Pada heading 1 Langsung saja kita klik Kemudian masuk ke subbab Kita blok terlebih dahulu Subbabnya Lalu kita pergi ke heading 2 Disini kita menggunakan heading 2 Caranya kita klik kanan di bagian heading 2 Kemudian pilih update heading 2 To match selection Nah disini hasilnya seperti ini Otomatis 1.1 di bawah Bab 1 Selanjutnya untuk 1.2 Dan seterusnya kita lakukan Dengan langkah yang sama Tidak perlu lagi Mengklik kanan update heading 2 To match selectionnya Langsung saja kita blok Lalu klik heading 2 Seterusnya Terus Setelah 1.2 1.3 Lanjut 1.4 Sampai di akhir bab 1 Nah sekarang kita bisa lihat Perhatikan 1.1 1.2 1.3 1.4 Semua berada di bawah bab 1 Oke sekarang kita lanjut ke bab 2 Untuk bab 2 kita lakukan dengan cara yang sama juga Kita blok terlebih dahulu Kembali kita ke heading 1 Dia akan berada pad di bawah bab 1 Jajar di bab 1 Ya kali ini kita masuk ke dalam sub bab 2 Setelah tadi bab 1 Tetap di heading 1 Kemudian sekarang kita ke bab 2 Dalam bab 2 ini Kita juga tidak bisa langsung mengklik di heading 2 Seperti ini Jika kita klik langsung heading 2 Maka nomor 2.1 nya tadi Akan berubah melanjutkan dari bab 1 1.4 Kemudian 1.5 Sekarang kita undo dulu ya Caranya seperti ini Kita blok terlebih dahulu Kemudian more Ini Klik more Lalu klik create a style Kemudian keluar kotak dialog seperti ini Name style ini kita ubah menjadi sub Bab 2 Kemudian kita klik modif Modif Di sini Style based on ini Kita ubah menjadi heading 2 Lalu tebal hurufnya Ball Kemudian ukuran tulisan 12 Lalu jenis tulisan 12 Kemudian kita klik ok Maka dia menjadi 2.1 Selanjutnya di 2.2 Tinggal kita blok Kita cari Yang telah kita buat tadi Yaitu subbab 2 Subbab 2 Ini Langsung klik saja Subbab 2 nya Subbab 3 Sama Maksud saya 2.3 Sama Kita klik lagi Subbab 2 Selanjutnya Ke bab 3 Di dalam bab 3 ini Untuk bab nya Tetap kita blok Kemudian Heading 1 lagi Lalu Subbab 3 nya Ini 3.1 Kita buat lagi Seperti Ini tadi Di subbab 2 tadi Caranya Kita ulangi Di blok Klik more Kemudian create a style Name style nya Kita buat menjadi Subbab 3 Subbab 3 Ini ya Subbab 3 Klik modif Kemudian disini Tetap kita Pakai heading 2 Kemudian ball Ukuran hurufnya 12 Sinis tulisan Time new roman Lalu ok Maka disini Akan tampil Subbab 3 Seperti Subbab 2 Tadi Selanjutnya 3 titik 2 Tetap Kita pakai Subbab 3 Lanjut Ke Subbab 4 Subbab 4 Sama Untuk kepala Bab nya Ini Heading 1 Kemudian Untuk Subbab nya Kita blok Kita gunakan More tadi Create a style Kita ketikan Sub Bab 4 Modif Modif Kemudian Style based on nya Menggunakan Heading 2 Ball 12 Lalu Time new roman Dan ok Selanjutnya Begitu juga 4 titik 2 Kita tinggal cari Subbab 4 Nih Yang telah kita buat 4 titik 3 Begitu juga Subbab 4 Perhatikan Di kolom Navigation Dia masih Sejajar Tetap Sejajar Ini Berarti Benar Jika Dia tidak Sejajar Dia salah Berarti Ini masih Sejajar Berarti Langkah Yang kita Lakukan Benar Baik Saudara-saudaraku Sampai Di dalam Bab 4 Ini Selesai Semua Subbab Demi Subbab nya Kita kembali Ke lembar Kosong Yang telah kita Sediakan Di awal Tadi Sebelum Kita kembali Ke lembar Kosong Yang kita Sediakan Di awal Tadi Saya ingatkan Kembali Kepada Saudara-saudara Yang mungkin Baru bertemu Dengan channel Ini Saya harapkan Sekali Untuk Mendukung Channel Ini Dengan Menekan Tombol Subscribe Like Comment Dan share Oke Langsung Kita masuk Membuat Daftar Isinya Caranya Kita letakkan Kursor Kita Di lembar Kosong Yang telah Kita Tersediakan Di awal Tadi Kemudian Klik Referential Ini Kemudian Cari Table Of Content Ini Table Of Content Klik Kemudian Cari Automatic Table Satu Klik Nah Maka Sudah Terlihat Hasilnya Seperti Magic Otomatis Halaman Perhalaman Sudah Tersusun Sesuai Dengan Apa Yang Ada Kita Lihat 4.1 Ini Kesimpulan Prakrin Kita Lihat Benar Di Halaman 12 Ya Kita Buktikan Benar Di Halaman 12 Baiklah Sekarang Kita Tinggal Merapikan Hasilnya Content Ini Bisa Kita Rubah Menjadi Cover Kemudian Kita Blok Pilih Jenis Tulisannya Time New Roman Kemudian Ukuran Hurufnya 12 Lalu Ball Kemudian Warna Tulisan Hitam Untuk Membuat Judulnya Kita Letakkan Kursor Kita Di Belakang Ini Kemudian Kita Enter Dua Kali Letakkan Kembali Kursor Kemudian Kita Ketik Judulnya Yaitu Daftar Isi Lalu Kita Blok Kita Tengahkan Jadi Untuk Memberi Jaraknya Kita Blok Semua Dari Sini Kemudian Dari Paragraf Ini Klik Line Spacing Pilih 1 D5 Untuk Satu Setengah Spacing Oke Kemudian Jika Kita Ingin Menebalkannya Atau Mengebolnya Kita Klik Saja Bagian Sini Bukan Ini Sable 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 Kemudian Klik Ball Setiap Judul Dia Ball Baik Saudara-saudaraku Saya rasa Cukup Sekian Tutorial Tentang Membuat Daftar Isi Secara Otomatis Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh